Ketua Umum PKB sekaligus Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar memiliki tekad bisa unggul dari PDIP. Untuk mencapai target itu, Caimin Sapaan Akrab Muhaymin bahkan meminta kader PKB bekerja keras agar suara PKB bisa mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikan Caimin saat menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Duku Walu Purwokerto Jawa Tengah bersama dengan Anis Keswedan. Kader-kadernya pun diminta turun tangan untuk mendatangi rumah-rumah warga. Yang kedua, nyungun bantuan pun sedoyok digerakkan. Kader-kader yang ada di berbagai tempat digerakkan. Panjir dengan perintah, sedoyok kader. Satu kader, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping, kanan, 45 rumah samping, kiri. Kajoknya tiga disambangi oleh kader-kader fitur sedoyok. Kulon nyungun panjir dengan sedoyok. Memerintahkan sedoyok anak buah bergerak masif dua bulan ke depan ini. Caimin pun meminta kadernya untuk bergerak masif selama dua bulan ke depan agar targetnya tercapai. Ketua Umum PKB itu menyampaikan targetnya agar PKB bisa mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Insya Allah, targetnya gak usah dur-dur PKB mengalahkan PDIP di Jawa Tengah. Tuh, percaya diri apa enggak? Enggak. Kodrumangan sego, nih kok oti. Apa bedanya? Masuk kalah terus. Insya Allah, 2024 PKB mengalahkan PDIP juangan di Jawa Tengah. Amin. Tak lupa, Caimin juga meminta doa dari jamaah dan majelis-majelis untuk pasangan Amin. Caimin menunturkan bahwa pasangan Amin itu akan sungguh-sungguh menata bangsa. Terima kasih telah menonton!